Intro Sebelumnya, kenalkan kami selaku MC pada hari ini Saya Adesia Adilman, SH MKM Saya Claudia, SH MKM Baiklah, rekan-rekan Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan perampat anggota Oleh Ketua Pengurus Daerah Tanggang Selatan Ikatan Notaris Indonesia Ibu Diyah Sukma Permataryani Yang dilanjutkan dengan pengesahan korum perampat anggota Kepada Ibu Diyah selaku Ketua Pengda Ibu Heni Junaidi selaku Sekretaris Ibu Marce Krisna selaku Bendahara Dan Ibu Lisa Suyanto selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Dipersilahkan menempati tempat yang telah disiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Okshasiastu, Namo Hidayah, Salam Kebajikan Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Yang terhormat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan Ibu Natalia Pandiakan SH beserta jajaran Kemudian Ketua Dewan Penghormatan Daerah Kota Tangerang Selatan IMI, Bapak Endang Olan Sito Hang SH beserta jajaran Ketua Penda Tangsel, Ikatan Kejabat Penguat Akta Tanah Bapak Niki Baissa, SHMKN Kemudian para penasehat, pekurus daerah, Tangsel, IMI Serta rekan-rekan notaris Tangsel Yang telah hadir dalam acara rapat anggota pada hari ini Rekan-rekan notaris Tangsel yang kami hormati Pada hari ini kita akan melaksanakan rapat anggota Guna mengusulkan bakal calon ketua pengurus wilayah Dan bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah Saya berharap rekan-rekan dapat menggunakan hak untuk mengajukan Usulan nama bakal calon ketua pengurus wilayah Dan bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah sebaik-baiknya Dan mengusulkan nama-nama yang kita yakin benar Akan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya Untuk kepentingan organisasi kita Yang dapat mendamaikan dan mempersatukan bantan Serta yang mau mendengarkan dan mendakulukan Kepentingan anggota di luar kepentingan pribadi Saya juga mengingatkan rekan-rekan dalam mengusulkan nama-nama bakal calon ketua pengurus wilayah Dan calon Dewan Kehormatan Wilayah Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran rumah tangga pengurus Dan untuk mempersingkat waktu Maka saya akhiri sambutan dengan doa Semoga rapat anggota ini dapat berjalan dengan baik Dan dapat menghasilkan usulan bakal calon ketua wilayah Dan bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah Yang benar-benar baik Serta dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik Amin Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Satisati Om Nama Umudaya Salam kebajikan Kita lanjutkan Untuk rapat anggota Padahal yang terlambat Sehubungan dengan surat dari pengurus wilayah Banten IKTN Indonesia Nomor 01-U-01-2-Mawi-Pengbil, Banten 2024 Tanggal 2 Februari 2024 Perihal pemberitahuan rapat anggota Maka dengan ini kami mengadakan rapat anggota Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ART Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Dengan agenda rapat sebagai berikut Yang pertama Pengajuan usulan maksimal 5 nama calon bakal Batal calon ketua pengurus wilayah Kemudian yang kedua Pengajuan usulan maksimal 5 nama bakal calon Dewan kehormatan wilayah Dan yang ketiga Hal-hal lain yang dianggap perlu Untuk itu Rapat saya buka Selanjutnya Akan saya serahkan kepada Ibu Sekretaris Hedy Junaidi SNKR Untuk membacakan Pasal-pasal yang berkaitan Dengan agenda rapat Pada rapat anggota ini Waktu dan tempat saya berjalan Saya lanjut Rapat anggota hari ini adalah Tindak lanjut Dari Surat Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01-19-U-01-93 Pengurus Wilayah Banten 2024 Tanggal 2 Februari 2024 Perihal pemberitahuan rapat anggota Maka dengan ini kami mengadakan Rapat anggota sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 ART Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Yaitu Rapat anggota Pasal 55 1. Rapat anggota adalah Rapat yang dihadiri oleh Anggota biasa Dari Notaris aktif Pertumpulan di luar Konferda Atau Konferensi Daerah Luar Biasa 2. Rapat anggota berwondang Membicarakan dan mengambil Keputusan tentang A. Usulan maksimal 5 nama bakal Bakal calon ketua umum Dan maksimal 5 nama bakal calon Dewan Penghormatan Pusat B. Usulan maksimal 5 nama bakal calon Ketua Pengurus Wilayah Dan maksimal 5 nama bakal calon Dewan Penghormatan Wilayah C. Menetapkan menerima minimal Kononariuk Notaris D. Hal-hal lain yang dipandang perlu Tiga Undangan untuk menghadiri rapat anggota Harus sudah dikirimkan oleh Pengurus daerah kepada setiap anggota biasa Dari Notaris aktif Selamat lambatnya 7 hari sebelum Rapat anggota diadakan Undangan tersebut Undangan tersebut harus secara tertulis Dengan menyebutkan Tempat, waktu, dan acara rapat anggota Empat, rapat anggota sah jika dihadiri Lebih dari 1 per 2 bagian dari seluruh jumlah anggota biasa Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai Maka dapat ditunda 30 menit Dan apabila setelah pengunduran waktu tersebut Korum belum juga tercapai Maka dapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah Ada pun agen darapat sebagai berikut Satu, penjaringan nama bakal calon ketua pengurus wilayah Berdasarkan pasal 24 ayat 1 ART DNI Yaitu, bakal calon ketua pengurus wilayah Dipusukan dan diputuskan Dalam rapat anggota yang disenggarakan oleh masing-masing pengurus daerah di wilayahnya Kriteria bakal calon ketua pengurus wilayah berdasarkan pasal 24 ayat 3 ART DNI Yaitu sebagai berikut A. Telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 tahun B. Tidak akan berakhir masa jabatannya Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Undang-undang tentang jabatan notaris C. Menkaati peraturan perundang-undangan Anggaran dasar Anggaran rumah tangga, kode etik notaris Dan peraturan perkumpulan D. Loyal terhadap perkumpulan Dan aktif dalam menjalankan organisasi dan kegiatan organisasi E. Tidak pernah melakukan perbuatan tercelah Termasuk namun tidak terbatas pada menjabatkan nama baik Memencang belah perkumpulan Terlibat dalam kepengurusan organisasi profesi Jabatan notaris yang bertentangan dengan undang-undang tentang jabatan notaris E. Tidak sedang dalam keadaan Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 Pasal 8 ayat 1 yaitu Keanggotaan-anggota biasa dari notaris aktif berakhir Karena A. Meninggal dunia B. Mengundurkan diri sebagai notaris C. Ditaruh di bawah pengambuan D. Diperhentikan berdasarkan keputusan Dewan Penghormatan Kongres E. Diperhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang E. Pendirikan atau ikut serta dan aktif dalam organisasi notaris tandingan Atau sejenis Atau mempergunakan nama dan lambang perkumpulan secara tidak sah G. Tidak berhati atau mematuhi keputusan Kongres yang sah Sari pengambuan